Bang, ini kan bukan sekali dua kali ya Bang, Bu Risma ya Dari mulai dia menjadi balikota juga dia udah sering ya Pola komunikasinya seperti ini Apakah emang perlu dilakukan Bang, pola komunikasi seperti ini Terutama tadi Abang singgungkan soal beberapa Ada oknum ya yang dalam tanda putih bermain gitu di dalamnya Bang Atau harus dilakukan hal-hal yang seperti ini gitu Bang Perlu gak sih Bang? Baik, karena ini sudah proses yang panjang Walaupun kita sebut istilah oknum Bukankah ada oknum birokrat kita Yang kelihatannya feodal Yang kelihatan penampilannya Dari pakaiannya Dari gaya jalannya dan lain-lain Sangat feodal mereka itu Walaupun kita sebut oknum ya Supaya saya tidak dikritik lagi nanti Wah ini menjelekkan birokrat Saya sebutlah istilah oknum Karena saya tidak mau melayani mereka itu nanti habis waktu saya Tetapi ada gak oknum-oknum Yang seperti itu raja-raja kecil itu Abang coba pergi ke suatu pengurus sesuatu Saya kira masih banyak itu Seperti raja-raja kecil Mereka seolah-olah minta dilayani dengan lambang-lambang nonverbal Bukan melayani Inilah yang dilakukan oleh Bu Risma mendobrak ini di Surabaya Bukankah di Surabaya berhasil Bukankah kota Surabaya menjadi baik Menjadi indah Bukankah Bu Risma pernah menegur pegawainya Pegawain negerinya di Surabaya Ketika pelayanan publik Masyarakat itu dia bilang Jangan lagi balik mereka ke rumahnya Meninggalkan rumah datang lagi Datang lagi Itu kan menghabiskan waktu bagi rakyat Saya terus terang mengatakan Bahwa Bu Risma adalah melayani dengan hati Sekalipun memang Saya harus juga kritik Bahwa pilihan diksi Dan gaya bahasa tubuh Sebenarnya masih bisa dipoles Dari pendekatan komunikasi Yang kita kenal dengan Komunikasi persuasi Komunikasi efektif Dan perlu suatu pemahaman Mengenai manajemen konflik Ini kan soal bagaimana mengupgrade Tetapi subtantif Yang disampaikan oleh Bu Risma Saya sangat mengapresiasi Buktinya sederhana Lihat Surabaya sudah berhasil itu Begitu indahnya kota Surabaya Begitu terjadinya perubahan korporat pelayanan Budaya pelayanan Di Surabaya sebelum Dan semasa jabatan Bu Risma Bahkan setelah ditinggal Bu Risma pun Surabaya semakin baik Sekalipun memang Diksi-diksi itu masih bisa Hal tersebut masih bisa kita Katakanlah Kita evaluasi Kita perbaiki oleh karena itu Saya menyarankan Ke Bu Risma Tidak ada salahnya Bu Risma mengakses Tentang teknik Atau kiat berkomunikasi Yang persuasi Dan sekaligus Bahwa Biro Humasnya Saya tidak tahu Biro Humas Kementerian Sosial itu Backgroundnya komunikasi enggak Kalau tidak komunikasi Backgroundnya susah Biro Humasnya itu memberikan Masukan kepada Bu Risma Karena backgroundnya Tidak mengerti konsep Dan teori komunikasi Termasuk Aksiologi Atau etika komunikasi Idealnya Saya menyarankan Ke Bu Risma Supaya Kepala Biro Humasnya itu Kepala Biro komunikasinya Backgroundnya komunikasi Sehingga Bisa dengan segala Kerendahan hati Daripada Kepala Humasnya Bisa memberi masukan Kepada Bu Risma Di dalam konteks Berrelasi dengan Masyarakat Demikian Serius Diaduk kayaknya ya Mau perlu luar dunia gimana ya Ini demi kemajuan bangsa Indonesia Tisu kebangkitan Kepala Biro Dihentikan Medcom.id A part of Media Group News Dihentikan